Halo lor, ada kabar baru dari Google AdSense dimana kita sebagai youtuber yang sudah mendapat adsen atau sudah mendapat gaji dari youtube itu akan mendapat potongan pajak sebesar 24% oke bagaimana penjelasannya? simak terus videonya oke lor, jadi begini ceritanya karena pemerintah Amerika akan memberikan pajak sebesar 24% pada seluruh konten kreator youtube nah akan tetapi youtube itu sendiri kan konten kreatornya dan penontonnya sekalipun tidak berasal hanya dari Amerika bahkan dari seluruh Jakarta Raya ini ya lor ya jadi nantinya konten yang akan kena pajak di Amerika sebesar 24% itu hanya kontennya orang Amerika atau kontennya youtuber asal Amerika saja akan tetapi bagaimana dengan konten kreator seperti kita yang dari luar Amerika konten kreator seperti kita-kita ini yang dari luar Amerika akan mendapat pajak sebesar 30% ya dari penayangan yang hanya ada di Amerika atau penayangan iklan ya dari video kita yang ditayangkan di Amerika jadi kalau kita mendapat view orang Amerika ya video kita ditonton di Amerika sana nah itu iklannya mendapat potongan pajak sebesar 30% lor ya nah apa bedanya 24 dan 30 tadi yang 24% itu adalah potongan pajak dari konten kreator asal Amerika ya yang 30% adalah potongan pajak dari iklan kita orang dari luar Amerika yang kontennya diputar di Amerika dan mendapat iklan di sana ya jadi tidak semua iklan dari konten kita itu mendapat pajak nah tapi perbedaan pajaknya adalah 24% dan 30% yang 30% itu adalah dari video kita yang tayang di Amerika misalkan tayang di Hongkong tayang di Jepang ya kita tidak mendapat potongan sebesar 30% oke gitu lor ya oleh karena itu kita harus mengisi form yang sudah disiapkan ya karena perjanjian bangsa-bangsa mengenai pajak ini atau text treaty ya kita harus mengisi form pajak yang isinya menyatakan bahwa kita ini tidak berasal dari Amerika oke langsung saja cara mengisinya seperti ini lor saya praktekkan dari handphone saya langsung ya seperti biasanya kita buka Google Chrome ya kemudian kita gunakan situs desktop tampilannya langsung kita ketik adsen login kita masuk ke Google Adsen ya teman-teman ya nah ini yang paling atas nah setelah kita masuk ke Google Adsen kita pilih pada menu kemudian klik pada pembayaran nah disini kita mendapat pemberitahuan ya sekaligus ada nah ini yang merah-merah ini ya teman-teman kelola info pajak langsung saja kita klik kelola info pajak nah disini ada beberapa yang harus diisi teman-teman nah langsung kita tambahkan info pajak yang ada pada pojok kanan bawah sebelumnya kita masukkan kata sandi dulu kita masuk nah ini info yang pertama ya info pajak dari Amerika Serikat disini kita memilih jenis akun dari akun ini ya yaitu akun perorangan kemudian pilih tidak pada pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda warga negara Amerika pilih tidak ya kemudian pilih jenis formulir pajak W8 kita centang pada bagian W8BEN kemudian klik mulai formulir W8BEN nah disini sudah terisi otomatis ya untuk nama individunya kemudian kita scroll ke bawah pilih pada bagian negara pengguna pilih negara asal Anda lalu disini saya adalah berasal dari Indonesia kemudian yang ini apikan saja selanjutnya klik berikutnya nah selanjutnya kita akan mengisi alamat isi alamat sesuai dengan KTP yang digunakan untuk alamat utama adsen ya nah disini negara wilayah saya adalah Indonesia atau domisili Indonesia paris alamat satu yaitu diisi alamat kita nah seperti ini nah sedangkan kalau tidak cukup nanti bisa diisikan pada paris alamat yang kedua nah selanjutnya kita pilih provinsi dan masukkan kode post jika kalian tidak tahu bisa tanya ke mbak google ya atau langsung datang ke kantor post jika memungkinkan kemudian klik saja tentang pada alamat curhat yang sama ya kalau sudah klik berikutnya scroll ke atas ya kemudian disini ada form perjanjian pajak kita tinggal centang-centang saja nah pada bagian yang pertama ini kita centang tidak ya kemudian klik berikutnya maka akan keluar peratinjian dokumen ini ya nah disini nomor satu yaitu formulir W8BIN centang saja di bagian kotak ini nah kemudian klik berikutnya kemudian kita akan mengisi pada bagian sertifikasi nah disini kita ketik nama ya nama resmi atau nama yang digunakan pada akun adjen kita kemudian yang selanjutnya apakah anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan ini centang pada bagian ya klik berikutnya nah maka kita akan masuk pada bagian selanjutnya yaitu bagian 6 aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS yang bagian ini kita centang tidak kemudian centang juga bawahnya selanjutnya pernyataan tertulis perubahan status disini kita centang pada bagian ini kemudian klik dengan menyadari ancaman hukuman atas keselisian palsu nah ini centang saja jika tidak ada perubahan maka langsung klik kirim ya lor nah jika sudah selesai hasilnya maka akan seperti ini ya lor ada statusnya warna hijau yaitu disetujui oke lor itulah tadi cara mengisi pom pajak atau pom pernyataan bahwa kita ini bukan berasal dari Amerika kalau misalkan kalian kurang jelas silahkan komen-komen di bawah jangan lupa share video ini karena video ini sangat bermanfaat menurut saya oke jangan lupa tinggal subscribe juga sampai ketemu pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati